Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda Kami hadirkan catatan peristiwa, memupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Hamida Rizky, berikut catatan redaksi Siapa Brigadir C? Intro Brigadir C, begitulah penyebutan polisi saat mengumumkan kematiannya ke publik 3 hari setelah Brigadir C meninggal dunia atau dimakamkan Namanya kian banyak dicari publik yang penasaran akan kasus ini Siapa Brigadir C? Saling tembak, menyebutkan dan berakibat Brigadir C meninggal dunia Nama Brigadir C atau Nofrian Shah Yosua Hutabara saat ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat Setelah nama Brigadir C diumumkan polisi meninggal karena tewas dalam baku tembak sesama anggota Polri Di rumah Kadif Propam Irjen Polver di Sambo pada 8 Juli 2022 lalu Publik kian dibuat penasaran siapa Brigadir C tersebut Tewasnya Brigadir Yosua mengundang simpati dari masyarakat luas Laki-laki yang lahir pada 29 November 1994 itu merupakan anak kedua dari pasangan Samuel Hutabarat dan Rostisi Manjuntat Ia merupakan lulusan Sekolah Polisi Negara Polda Jambi tahun 2012 Karirnya di kepolisian diawali dengan penempatan di Batalion B Sat Primo Polda Jambi di Kabupaten Merangin Dan kemudian di Mako Brimo Polda Jambi hingga pada tahun 2020 lulus seleksi ajudan di Mabes Polri Ia kemudian menjadi ajudan Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat Gertipi Duma Polda Jambi Hingga berlanjut pada saat Verdi Sambo mendapat pangkat Inspektur Jenderal Dengan mengemban jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 8 Juli 2022 peristiwa berdarah diinformasikan terjadi di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan Polisi menyatakan ada peristiwa baku tembak yang terjadi antara Barada E dan Brigadir Yosua Yang dipicu dari dugaan tindakan pelecehan seksual Brigadir Yosua Sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak Dan katanya kata-kata dari saya berasal itu seperti apa Pak? Kita belum lihat tetapi penjelasan dari penyidik bahwa Yang dibilang sayatan itu adalah karena Kesekan proyektif yang ditembakkan oleh para Dage Keji Sabtu 9 Juli 2022 jenazah Brigadir Yosua diantar ke Jambi Ayah dan ibunya yang saat itu tengah berada di Sumatera Utara Masih dalam perjalanan menuju Jambi Hingga Sabtu malam itu orang tuanya tiba di sungai bahar Moro Jambi Dan melihat anaknya sudah terbalik di peti jenazah Bukan anakku Marok Terima kasih telah menonton Karena itu misalnya di sekolah ya gak pernah bolos, belajar agama Kristen tuh gak pernah bolos, ke gereja pun gak pernah bolos Selama dia tugas pun gak pernah bolos ibadah, pasti dia izin untuk ibadah gitu Kepergian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat juga meninggalkan kesedihan mendalam bagi Vera yang merupakan kekasihnya Dirinya tidak menyangka hal ini akan terjadi, bahkan menurutnya sang kekasih merupakan orang yang baik dan sangat penyayang Selama ini ada gak kekerasan atau apa yang mbak rasakan, gak ada ya sifat kerasnya atau bagaimana Di mata orang terdekatnya, almarhum Yosua dikenal sebagai seseorang yang memiliki sifat periang Di dalam lingkungan keluarga, Yosua adalah orang yang selalu mengundang tawa Di masa sekolah dahulu, Brigadir Yosua juga merupakan murid periang, juga dikenal baik oleh teman dan guru sekolahnya Seperti yang diungkapkan salah seorang gurunya di masa SMA berikut ini Periang, periang sopan mas, yang jelas periang sopan dan mempunyai sikap mental yang bagus kalau menurut saya lah ya Tapi guru-guru juga yakin kemarin beberapa wali kelasnya juga di wawancarai juga mengatakan demikian Karena memang dia siswa yang baik menurut kami Saya selaku gurunya, saya gak percaya mas, sedikit pun Entahlah ya Biarlah mungkin Tuhan lah yang akan menunjukkan bahwa kebenaran itu tetap benar mas ya Kebohongan ya tetap kebohongan meskipun semua orang mempercayai bahwa itu sebuah kebenaran Tapi saya yakin bahwa kebenaran itu tetaplah kebenaran meskipun semua orang mengakui itu adalah sebuah kebohongan Tapi nyatanya tetap benar mas di mata Tuhan mas, saya yakin itu Brigadir J atau Yosua merupakan sosok yang gigih dan religius Tekadnya untuk menjadi anggota polisi dimulai saat dirinya masuk sekolah menengah atas negeri 4 Muarujabi Di mata orang terdekatnya, sosok periang dan religius ada di dalam diri Yosua Benarkah bisa dugaan polisi terkait adanya pelecehan seksual? Saat ini pun juga masih tanda tanya Sejak kecil, Yosua memang bercita-cita menjadi polisi Cita-cita itu juga tidak luput dari kegigihan orang tua yang ditanamkan ke dalam diri Yosua Selain orang sederhana, memang dia dari kecilnya dia sudah bercita-cita menjadi seorang angkatan ya Karena kakek dia dari bapaknya dulu memang seorang militer ya SPN dia dulu, CPM ya Dulu di kampung, cuma ninggal dalam tugas juga Jadi memang kegigian dia untuk belajar, latihan, dia sendiri bukan dipaksa orang tuanya Di sekolah, kegigihannya juga dirasakan oleh para guru-guru sekolahnya Sejak kelas 10 SMA, dirinya sudah menjadi siswa pilihan dan melanjutkan kejurusan IPA Bahkan diakui gurunya, nilai ujian nasional pria yang lulus pada tahun 2012 itu Termasuk tertinggi di antara angkatannya saat itu Menurut saya, orang tuanya yang orang tua yang aktif kalau menurut saya Karena dia selalu progres melakukan pengecekan terhadap kondisi anaknya di sekolah Menanyakan, Pak Bambang, gimana anak saya karena besok ini kayak gini, kayak gini, kayak gini Misalnya mau masuk, ini Pak Bambang, mohon diperhatikan anak kita Siap bu, saya perhatikan semuanya kalau anak-anak Ini bisa kita tunjukkan ini mas Untuk nilai, ini ujian nasional Ya, tahun 2011-2012 Pada saat itu ujian nasional ini Kalau nilainya di bawah 5,5 Maka anak dinyatakan tidak lulus Saat itu, Pak? Saat itu Dan, Alhamdulillah Anak saya Joshua ini, Nobri Angsah ini Lalu nilainya masih di atas rata-rata Berarti saat itu termasuk nilai yang paling tinggi, Pak? Nilai yang paling tinggi di sekolah ini, Mas Termasuk kategori nilai tinggi Makanya ketika dia tes Polri itu Nilai itu tidak ada masalah sama sekali, gue rasa Bambang saat itu masih biasa saja mendengar kabar ada kasus polisi tembak ini Namun saat disebutkan asal dari Jambi Lebih tepatnya Sungai Bahar Dan mencari tahu lebih dalam informasi tersebut Dirinya terkejut bahkan yang meninggal itu adalah anak didik kesayangannya dahulu Di bangku SMA, Joshua aktif di bidang paski braga dan sejumlah ekstra kulikuler olahraga Maka fisik pria yang akrab dipanggil Nobri saat sekolah itu tidak perlu diragukan lagi Yang sopan, Mas Yang jelas berlian sopan dan mempunyai sikap mental yang bagus kalau menurut saya Tapi guru-guru juga yakin kemarin beberapa wali kelasnya juga di wawancarai juga mengatakan demikian Di media, Mas Di media Saya bahkan pada saat itu sempat bertanya-tanya Waduh polisi tembak polisi Pikir aku biasalah polisi tembak polisi Karena kasus sebelumnya kan banyak polisi tembak polisi Bawaan tembak atasannya dan sebagainya Tidak begitu saya pedulikan Tidak begitu saya pedulikan Tapi ketika menyebut nama Sungai Bahar Anggota dari Cambi, Sungai Bahar Saya perhatikan siapa Oh, sebab itu sudah beberapa hari dikabarkan beliau meninggal ya? Ya, benar Baru tahu kami Benar, Mas Nah, itu Terus kami ikuti perkembangannya sampai hari ini Bahkan mungkin kalau Mas tengok Di rumah itu Istri pun duduk selalu gak mati Gak mati Memantau Memantau Apa perkembangan? Mudah-mudahan keungkap Mudah-mudahan keungkap Doa mereka semua Itu kayak gitu Nah, ini kelas 10 Ya, kelas 10 Mia 1 Kalau dulu kelas 10 Mia 1 Ini 11 Ini adalah Joshua dulu adalah kelasnya disini Ya Kalau kita ingat biasanya Duduk di mana, Pak? Kalau bu, minta izin dulu ya, Bu ya Dulu kebetulan kalau mereka anak-anak ini Yang laki-laki ini biasanya duduknya di belakang Iya, di belakang di tengah-tengah sini ya Mulai tengah Kalau depan ini memang siswa putri-putri kita Nah, gitu Nah, kelas 10 Mia 1 ini Memang dulu Ini kelas pilihannya Tempatnya Siswa-siswa yang Mempunyai prestasi berlebih dari SMP-nya Nah, jadi Kita kelompokkan Kita bagi Jadi 10 Mia 1 dulu disini Gitu Biasanya Nanti itu 3 bulan Baru kami juruskan, Mas Yang disini memang benar-benar Yang sudah melalui proses Gitu Kelas 12-nya dia di Mia 2 Mia 2? Iya Karena Sudah saya Gabung lagi, Mas Jadi saya aduk lagi Saya aduk lagi Mereka supaya berpahur dengan teman yang lainnya Jangan itu-itu saja Supaya Kalau di sekolah ada, Dak? Gimana? Yang kita ingat Tempat kenangan Beliau sering nongkrong di mana Oh, kalau nongkrong ya? Iya Kalau nongkrong Beliau dulu disini, Mas Gimana? Ini dulu kantin, Mas Di belakang ini, Pak? Itu-itu Yang ada itu Rumah itu Itu adalah kantin Kantin Iya, kantin Mereka Dan di depan sana Juga ada kantin mereka Jadi Kalau dia jajan Di sebelah ini Ya kan Kantin ini Sebelah ini Sekarang sudah tidak dijadikan kantin Karena yang jualan sudah mulai di depan Dan dulu di depan sana Gitu Ini kalau Main bola bersama-sama Kami disini Kalau main bola disini? Ya, lapangan kecil ini Untuk belajar teknik Almarhum dulu Senang main bola juga, Pak? Disini Bola, basket Cepak bola, basket Dia hobi Memang hobinya Dia yang Kayak gitu-kayak gitu Tapi Aktif lah istilahnya Dia olahraga ya Aktif Di kegiatan non-akademis itu Dia aktif, Mas Gitu Nah Ini adalah Kelas Almarhum Di kelas 12 Nah, ini kelasnya Kalau Disini Di sekolah ini Tempat Yang mungkin Kalau kita ingatnya Kalau disini tuh Ingat Yosua gitu Di mana tuh? Di lapangan basket Di lapangan basket? Di lapangan basket itu Saya ingat Pokoknya Istilahnya Kalau apelnya siswa itu Ya di lapangan basket itu Saya ngajar Saya siapkan dulu Di lapangan basket itu Mau apa-apa kegiatan Awalnya dari lapangan basket itu Nah Jadi disitulah Kalau saya ingat Tempat latihan basket Tempat latihan basket Disitu juga Benar Terbuka Dia istilahnya Selalu Berprinsip gitu Nah, kalau dia dalam tugas itu Sesuai dengan prinsip dia Jadi gak pernah dibemankan Ke orang tua Kalau dia istilahnya disana itu Entah kemana-kemana Selalu dibilang Mak, saya baik Kemana kerjaan disana Kami baik Aman Itu Tidak pernah dia cerita Ada masalah Enggak Itulah Kelebihan dia itu Tanggung jawab dia di tugas itu Memang dia emban dengan baik Sudah 22 hari Kasus kematian Brigadir Yosua berkulir Maka Brigadir Yosua Akhirnya dibongkar kembali Untuk membuka misteri Tabir kematian Yosua Proses ekshumasi Menjadi salah satu cara Agar menemui petunjuk Kematian Yosua Belum ada tersangka Atas kasus ini Desakan demi desakan Dari publik Bahkan perintah presiden Untuk membuka kasus ini Dan jangan ada yang ditutupi Publik berharap Kasus ini segera terang benderang Dan informasi ini Menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi Yang bertugas saya undur diri Sampai jumpa Cek TV Inspirasi kita Rabu 27 Juli 2022 Maka Brigadir Yosua Akhirnya dibongkar kembali Pihak keluarga yakin Dengan otopsi ulang Secercah petunjuk kasus ini Akan terbuka Otopsi ulang Untuk menjawab dugaan Apakah Yosua Tewas murni Karena luka tembak Atau ada unsur penyiksaan Pukul 7.00 Waktu Indonesia Barat Tempat pemakaman umum Atau TPU Sungai Bahar Unit 1 Kabupaten Morjambi Mulai dipadati keluarga Dan awak media Sebelum dibongkar makamnya Para keluarga tampak berdoa Lebih dahulu Doa yang dipimpin oleh Seorang pendeta itu Dihadiri langsung oleh Pihak keluarga Almarhum Brigadir Polisi Yosua Terutama kedua orang tua Adik, kakak Dan keluarga besar lainnya Serta diikuti tim pengacara Di antaranya Kamarudin Siman Juntak Pada doa keluarga itu Sebelum dibongkarnya Makam Yosua Dikawal ketat oleh Petugas kepolisian Yang berjaga Di sekitar makam Yang sudah diberikan Garis polisi Ibu almarhum Yosua Rosti Siman Juntak Usai berdoa Tampak histeris menangis Dan minta keadilan Bisa ditegakkan Dan pengungkapannya Transparan Pukul 9 pagi Jenazah almarhum Yosua Tiba di rumah sakit Sungai Bahar Lebih dari 2 jam 7 dokter forensik Mengaptopsi tubuh Yosua Yang perlahan Sudah mengalami Pembusukan Pihak kepolisian Memastikan Kerja dokter forensik Dilakukan secara Independen Dan imparsial Agar kasus ini Terang-benderang Proses eksumasi ini Dilaksanakan oleh Tim ekspert Dari perhimpunan Kedokteran forensik Indonesia Yang sudah melakukan Assessment Terhadap dokter-dokter Yang akan Ikut melaksanakan Otopsi unang Dari berbagai rumah sakit Dan dari berbagai Universitas Tentunya untuk Pelaksana eksumasi ini Dari perhimpunan Kedokteran forensik Indonesia Mereka memiliki Sifat Dependent Dan juga Imparsial Artinya apa? Artinya bahwa Hasil Otopsi Ulang yang dilaksanakan Pada hari ini Ini memiliki Dua konsekuensi Konsekuensi pertama Dari sisi keilmuan Masih betul-betul Sahih dan bisa Dipanggapkan Konsekuensi kedua Karena eksumasi ini Adalah Dalam rangka Keadilan Dilaksanakan oleh Pihak yang berulang Dan oleh Konsekuensi 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 Ade Firmansyah mengatakan Dokter mengaku Memang menemukan Beberapa luka Di tubuh Yosua Namun dokter Belum dapat memastikan Luka apa sebenarnya Di tubuh Yosua tersebut Maka dari itu Dokter hanya mengambil Sempel jaringan Pada luka Untuk diperiksa Secara mikroskopik Di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Agar mengetahui Apakah luka tersebut Setelah Atau sebelum kematian Hasil otopsi itu pun Sangat dinanti-nanti Keluarga Bahkan masyarakat luas Yang penasaran Namun hasilnya Baru dapat diumumkan Setelah 4 hingga 8 minggu mendatang Antara 2 hingga 4 minggu Untuk pemeriksa Untuk memproses Sampel jaringan itu Hingga Hingga menjadi Dislider Untuk kita bisa Interpretasikan Jadi 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu Proses sampel jaringannya Setelah itu Tentunya kami akan Periksa lagi Dan kami Interpretasikan Hingga Jadi Kalau saya boleh Rentangnya Saya gak ingin Terlalu Ini ya Terlalu Kebunuku Mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya Sampai keluar hasil Yang akan bisa kita berikan Kepada Pihak penyidik Peminta dari Seperti itu Ya jadi Bagian Yang kami periksa Terutama adalah Tentunya pada luka Yang kami yakin Sebagai luka Kami harus tahu Itu luka apa Dan apakah luka itu Terjadi sebelum kematian Atau setelah kematian Kedepannya ya Untuk kasus ini Kami minta kepada Bapak Kapolri Bapak Presiden Jokowi Bapak Presiden Jokowi Untuk kasus ini Diusuk dengan tuntas Transparan Dengan sejujur-jujurnya Itu yang harapan kami Ya transparan lah Apa sebebat Apa penyebabnya gitu nah Jangan ditutup-tutupi lagi gitu nah Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi Harapan saya Kasus ini nanti Bisa dibuka Secara derang-penderang Secara transparan Ya Artinya Memang benar-benar objektif Ya Nah itu Supaya Paling tidak bisa memperbaiki Citra keluarga Citra institusi Dan Mungkin citra Sekolah kita juga disini Gitu loh Karena mau tidak mau Ketika terjadi demikian Akan ada Flashback Masih ya Kelas balik Oh dulu sekolahnya dimana Oh itu kayak gini Tetapi kalau memang benar-benar Dia beraklak bagus Dia benar Ya Mudah-mudahan Kita juga ikut Merasa senang lah gitu Sekarang Terhitung hari ini Sudah 22 hari Kasus ini bergulir Maka publik bertanya Kapan kasus ini selesai Mbak pepatah lama Mengatakan Sepandai-pandainya Menyimpan bangkai Maka baunya Akan tercium pula Kusok pintas Buka apa adanya Jangan ada yang ditutup-tutupin Salam ta'zim Redaksi Jep TV Jangan ada yang ditutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-t